Aduh, bantes kalian gak jago-jago, gak pake kombinasi skill karakter Free Fire ini ya bro Waduh, mestinya kombinasi ini cocok banget buat kayak semua yang gak jago Karena kombinasi ini penuh strategi dan pastinya enak buat deh kalian pake jarak jauh, jarak dekat, atau jarak sedang Tipikal gameplay kalian mainnya bertahan, menyerang, ataupun agresif, ataupun pasif ya jui Disini itu lengkap banget, jadi kalian bisa gunakan kombinasi ini sesuai yang kalian impikar Atau yang kalian gunakan, gameplaynya yang mana ya cuy Nah kombinasi yang pertama, kombinasi yang penuh strategi, kelicahan, dan kepintaran kalian Yang pertama yaitu ada A124, Hayato, Nairi, dan Alvaro Kombinasi ini, kombinasi yang cocok banget buat dipake granat, buat dikatakan ya pastinya suka strategi Suka kalian itu, tidak terlalu ricah, tapi kalian bisa mengatur pola serangan ya cuy Dengan A124, kalian bisa menonaktifkan semua skill dari musuh Dari situ, temen-temen kalian bakalan gampang buat mengalahkannya Karena tidak ada koror, tidak ada tatsuya, tidak ada skill-skill yang bergantung buat kemenangan Disitu kalian bakalan bisa memenangkannya Dengan tambahan Hayato, ketika musuh tiba-tiba datang ke kalian Kalian mau dua jarak dekat Disitu kalian bisa buat lawan Karena Hayato itu mengurangi penetrasi arah musuh sebesar 5% Saat darah kalian berkurang 13% ya cuy Penambahan dari Nairi Ini akan lebih mudah buat kalian semua Yaitu ketika duel, kalian itu tidak gampang buat yang namanya rusak ya guys Karena Nairi itu kayak merecovery duel kalian secara berkala ya cuy Jadi ketika ditembak, tembak terus-menerus Disitu ada pemulihan dari duelnya Penambahan dari Alvaro Untuk memudahkan kita ketika menggunakan granat Dan memperbanyak granat kita ya cuy Jadi bakalan gampang banget buat hal-hal musuh Kombinasi yang selanjutnya Ini enak banget buat saya semua pake Yang suka player yang jarak jauh Atau jarak sedang ya cuy Dengan penggunaan strategi yang mempuny Homer, Muko, Maro, dan Suji Kombinasi ini meta dari pro player Bahkan player yang gantung bisa pake ya cuy Nah Homer disini itu untuk menggunakan kita Mengetahui musuh di jarak 100 meter Menggunakan skill aktif drone-nya ya cuy Disitu akan melihat di mana letak musuh Dan pastinya musuh itu ketika terkena drone-nya Akan terkena slow ya cuy Penggunaan dari Muko Untuk memastikan posisi musuh Itu terlihat oleh tim kalian di map ya cuy Dan itu memudahkan untuk berstrategi Atau mempunyai strategi-strategi tambahan dari tim ya cuy Penggunaan dari Maro Untuk memastikan damage kalian itu semakin jauh Semakin mengerikan 25% dari Maro ya cuy Nah tambahan Suji disini ketika kalian menandai musuh Atau kalian menembak Terus skill-nya itu oleh temen kalian Atau oleh kalian Itu bakalan dapet poin ya cuy Jadi mau assist, mau kill Dapet poinnya Jadi poin ini sangat berpengaruh di meta sekarang cuy Kombinasi yang selanjutnya Ini enak banget buat dipakai Buat lepe lincah di meta sekarang ya guys Mau jadi Tatsuya Hayato, Sunny, dan Kelly Kombinasi ini kombinasi yang menurutku cocok banget Di meta sekarang Apalagi musuhnya suka yang namanya Kelincahan, keributan Dan pastinya kalian mau ngelatih itu ya cuy Nah dengan Tatsuya Kalian bisa lebih cepat larinya Seperti Flash ya cuy Dengan cooldown 15 detik Dengan tambahan Hayato Untuk penyerangannya Kalian bisa mengurangi penetrasi Aron musuh sebesar 5% Dengan tambahan yang namanya Sunny Ketika kalian menggunakan skill aktif Sunny ini bakalan merecovery Dari nano shield 50 ya cuy Jadi ketika diaktif ini Nah kayak di atasnya face Yang warna putih-putih itu ya guys ya Disitu bakalan 50 Kayak tameng lah ya Silahnya Nah penambahan dari Kelly Untuk larinya lebih cepat 6% Dan lebih lincah cuy Kombinasi yang selanjutnya Ini enak banget loh Buat kalian semua pake Pastinya penggunaan dari Yang namanya Krono, Andrew, J.Bips, dan Kelly Kombinasi ini Itu enak banget Buat kalian semua bikin jago ya guys Selain kalian itu Tidak mudah di kalahkan Kalian juga Tidak mudah buat Ditembak di berbagai arah Manapun Kayak kebal gitu ya guys Dengan Krono Kalian bisa melindungi diri kalian Di berbagai arah manapun Tembakan manapun Itu sangat berpengaruh ya cuy Bisa menyerang kapanpun Yang kita mau juga Penggunaan dari Andrew Untuk memastikan Mengurangi Kerapuhan face Face nya agak mudah rapuh Dan mengurangi Damage ke arah face Jadi damagenya bakalan Berkurang ya cuy Penambahan dari J.Bips Untuk pemblokirannya 12% Ditukarkan ke EP ya guys Jadi harus ada EP Baru J.Bips bakalan aktif Penggunaan dari Kelly Untuk lebih cepat Lebih lincah Menggunakan Pastinya larinya cuy Kombinasi yang selanjutnya Ini enak banget loh Buat kalian semua Yang pastinya Ingin jago Dengan tambahan Raiden Oto Dacia dan Kelly Kombinasi ini Kombinasi yang menurutku Bakalan sekali Kalian melihat musuh Di depan Disitu musuh bakalan Terkena lock Dan Sekali disitu Mati ya cuy Karena Raiden Kalian bisa mengaktifkan Jaring-jaring laba-laba itu Terus terkena Musuh bakalan terkena slow Lebih dari Yang namanya Slow dari Homer ya cuy Jadi lebih parah Penambahan dari Oto Ketika kalian kenokin musuh Musuh di sekitarnya Mau lawan Mau juga Temennya ya cuy Disitu bakalan terkena slow Di jarak 20 meter Karena mati di Dacia Ketika kalian kenokin musuh Dapet Retopire 18% Dapet kecepatan gerak 12% ya cuy Penambahan dari Kelly Untuk lebih cepat Larinya Dan lebih lincah guys Kombinasi yang terakhir Kombinasi yang menurutku Paling Banyak banget dipake Buat kalian jago Sekarang ya cuy Dan pastinya Untuk melatih Yang pastinya sekarang ya cuy Tapi kalau mau latih jago Ya join membership Agus Syriagar ya bro Kalian bisa cek pin komen di atas Banyak balok hubungannya Ada discordnya Di add juga Jadi jangan khawatir Jangan ragu yang bimbang Bukan baga skill ya Nah kombinasinya itu Ada Caroline Hayato Kelly Dan Alok ya cuy Udah gak usah Dipungkiri lagi Kombinasi ini Buat layar jago-jago Yang pastinya Mau elite war Mau elite apa Itu pokoknya Yang mau latihan sekarang Di meta sekarang Yaitu ada Alok Untuk penambahan Mupon Speed Penambahan 30 HP Dan Hayato Pengurangan penetrasi Aroh musuh Untuk Caroline Kecepatan Ketika menggunakan shotgun 13% Penambahan dari Kelly Untuk larinya 8% Lebih cepat ya cuy Jadi gimana Dari ke 6 Komunisnya tadi Menurut kalian Yang bikin kalian jago Itu kombinasi yang mana ya bro Yang paling penting Jago itu Bisa Kalian lati Tapi ya guys ya Dengan kombinasi Kalian itu Memudahkan ya cuy Jadi ada jalannya Bukan berarti Kombinasi Ini Itu bikin kalian jago Tapi yang jago Itu latihan kalian Seperti apa ya bro Jadi ada membership Ada Agus Iregar Oke Segitu aja buat video kali ini Saya Agus Iregar Jangan lupa di like Subscribe dan di share Biar teman-teman kalian semua Pada jago dah Jangan lupa di like